Pak Darmawan, serta jajaran pimpinan, serta Bapak-Ibu anggota Komisi 6 yang performa, pengelola negeri ini tidak mudah, termasuk pengelola PLN. Ada masanya, atau orang bilang seperti itu, Pak. Tapi yang kita berharap setiap diurut PLN, itu dapat juga menyelesaikan tantangan dan progresinya secara progresif. Yang pertama, saya mengapresiasi PT PLN yang semakin modern dalam memodernisasi informasi dan pola aplikasi pembayaran pada customer. Pastikan itu semua tidak hanya berlaku di kota-kota besar, tapi juga di desa-desa agar tetap disosialisasikan dan diberikan edukasinya. Mereka paham menggunakan cara-cara modern seperti itu, Pak. Dan kita juga tinggal memastikan agar teknik aplikasi yang dilakukan oleh PLN ini lebih user-friendly, mudah penggunaannya, tidak ruwet, dan diusahakan bilingual bahasanya, bukan soal kebarat-baratan, tapi terkadang menggunakan bahasa non-Indonesia itu lebih mudah dalam menggunakan aplikasi online. Yang kedua, saya menyambut baik kebijakan PLN dengan berbagai kemudahan dan pemberian biaya mudah, atau paling sering kita katakan discounted price, bagi mereka yang menggunakan atau pemanfaatan mobil listrik, tenaga surya, dan tenaga EBT serupa lainnya. Tapi tolong dipastikan, ke depan semakin kompetitif dalam harga dan berkualitas agar mereka, para customer yang ada di Indonesia yang sangat besar ini, akhirnya mau berbondong-bondong, beralih, menggunakan listrik berbasiskan energi baru-berbarukan atau EBT. Ya karena murah, mudah, dan ramah lingkungan, begitu semestinya, Pak. Yang ketiga, PLN juga harus memastikan benar kepersediaan pasokan untuk energi kita di dalam negeri, bertukupi, sehingga demand management yang tadi disampaikan oleh Pak Irut, itu benar-benar terkonsolidasikan dengan sebaik-baiknya, benar-benar ada pemetaannya antara supply dan demand-nya. Jangan sampai apa yang disampaikan kawan-kawan, supply-nya ada katanya, tetapi kok begitu sampai di permuka tidak terlihat, dan sebaliknya. Dan terpenting juga pola pembayarannya juga tidak macet, ini juga masih dirasakan bagi macam teman-teman industri dan sebuah selainnya. Sebagai contoh, pola PLN juga macet dalam pola pembayaran, berarti banyak juga mempertanyakan apakah PLN ini sehat secara bisnis, operasinya. Bukan seperti kemudian megap-megap, hutangnya tinggi, yang konon, kita juga keinginan dari manajemen untuk menurunkan hutang PLN menyentuh angka Rp500 triliun, yang banyak hingga membayar pun jadi sulit. Selanjutnya, Pak Irut, tolong dipastikan maintenance di melapangan PLN ini secara teknis, kalau misalkan kita ingin meningkatkan fasilitas pelayanan publiknya, agar benar jika pola manajemen maintenance ini dilakukan di gadu-gadu besar atau gadu-gadu besar, gadu-gadu kecil pun juga harus bermonitor, berkala, tanpa kendala, sehingga masyarakat umum dan para pengguna pun tidak menjadi bermasalah. Tidak perlu harus telepon satu-satu ke Pak Irut, tapi kalau manajemen di maintenance berjalan di lapangan, mestinya dengan sebaik-baiknya sudah teratasi. Agar apa? Secara langsung tidak terjadi pemadaman bergilir, atau biarpet yang sering kita dengar. Nyala, mati, nyala, mati, dan bukan mati-mati terus. Nah, dapet kami sebagai contoh, Pak Irut, di Pak Sitan, Ponorogo, Magetan, Tenggalik, dan Magetan, itu juga daerah kebunungan dan persisir, sehingga servisnya masih membaik dan konsisten. Itu ya Pak Irut ya, monggo didengarkan apa yang disampaikan teman-teman semuanya, mungkin ada yang sudah baik di daerah tertentu, tapi juga masih banyak yang belum tertentu. Yang keempat, akhirnya, tolong PLN tetap konsisten, lakukan pemetaan, seperti yang disampaikan beberapa kawan kita di DPR RI, di Pemetaan, atau roadmap agar program Indonesia benderang dan berlistrik ini dalam arti ruas, berkadilan sosial, merata sampai ke pelosok-pelosok negeri. Termasuk, tadi juga sudah disampaikan program singkatnya adalah bagaimana kita juga ingin mengurangi atau melakukan efisiensi pembiayaan melalui jaringan kompor listrik masuk ke rumah tangga-rumah tangga di desa-desa. Jangka panjangnya seperti itu. Apalagi kalau gelaran listrik kita ini, seperti kita mendambakan listrik di luar negeri, kalau kita sering atau berkunjung buah negeri, terlihat tidak-tidaknya tergelar mati, Pak. Indah dipandang yang tidak ruwet. Pemasangannya, penggelarannya. Nah, mudah-mudahan ke depan teknologi atau metodologi apa yang bisa dibangun dalam peningkatan jaringan-jaringan praktik kurisit kita semakin membaik untuk penglihatan dan untuk tata flota yang ada di putang air. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.